Intro So, so, Halo Saber, kita mulai lagi sama aku, Anissa Desa Ila Dan sekarang kita mau main apa, Saber? Yang udah kalian tunggu-tunggu dari kapan tau, yaitu Random Genetic Challenge So, Saber, jadi aku juga ingin men-challenge kalian ya Jadi diharapkan kalian memberikan ide kira-kira kalau aku main Random Genetic Challenge Terus anaknya bakalan nanti jadi apa Yang paling unik nanti yang akan aku pilih ya, Saber, per episode-nya Yaudah deh, langsung aja Kali ini aku kayaknya pengen bikin cewek-cewek lugu yang baik hati, yang nerd Ya pokoknya gitu lah ya, Saber Soalnya aku butuh karakter untuk machinima-machinima aku gitu loh Saber, yaudah langsung aja kita random Dari dahinya dulu ya, Saber ya Oh, salah Maaf, saya lupa Dari namanya dulu, 1, 2, 3 Namanya Samantha Nama belakangnya adalah 1, 2, 3 Samantha Brandon Next adalah trait-nya 1, 2, and 3 Dia itu tuh hate children, mean, dan juga perfectionist Jadi kayaknya dia aspirasinya mau jadi deviance Evil Atau public enemy ya, Saber Kita random dulu dari dahinya, 1, 2, and 3 Mbaknya tuh padahal manis ya, Saber ya Kemudian alisnya, 1, 2, and di match kali ya 3, tara, wow Wow, si mbaknya kagak ada alisnya, bisa lihat tuyul dong, Saber Alisnya, kenapa warnanya masih begitu sih? Serem banget Oke, untuk matanya, 1, 2, 3 Tadaaa Normal Hidungnya, 1, 2, 3 Normal Untuk mulutnya, 1, 2, 3 Normal Untuk pipinya, Saber 1, 2, 3 Oke, ya, gak ada challenge-challenge nih Basic banget gak sih? Untuk rahangnya, 1, 2, 3 Oke, dagu ya, Saber ya 1, 2, 3 And voila Tetap chance dong, gimana bisa Next adalah rambutnya 1, 2, and 3 And tara Oh my gosh Ini emang rambut-rambut evil banget gak sih? Oke, untuk keatasannya 1, 2, 3 Ini matching banget Pas banget dong, dapet topsnya yang kayak gini Pas banget Padahal ini celananya matching banget gak sih sama rambutnya? 1, 2, and 3 Tadaaa Aku gak ngerti ini celana model apaan Tapi ini kayak bentak gitu gak sih? Untuk sepatunya 1, 2, and 3 Tadaaa Oke, bajunya kayak nyentrik sih ya Yaudah lah ya Oke, sekarang kita akan bikin si calon bapaknya Oh my gosh Gede banget Yaudah lah ya 1, 2, 3 Namanya Isaac Nama belakangnya adalah Atau Isaac Udah sih Isaac aja ya Saber ya bilang ya Nama belakangnya 1, 2, 3 Isaac Pierce Tadaaa Sekarang threadnya 1, 2, and 3 Ya tadi gak ke itu lah ya Tadi gak berubah ya Yang kedua threadnya bodo amat Dia itu tuh orangnya gloomy, glutton, dan juga selfish short Karena dia gembil, kita kasih food ya Jadi chef Master chef maksudnya Pertama-tama Aku ingin ganti rambutnya kayak iu banget gak sih? 1, 2, and 3 please Untung aja dapet rambutnya normal Rambut laki-laki ya Untuk dahinya 1, 2, 3 Oke Ini alisnya tipis banget Tau gak sih? Udah kayak sapulidi Saber Untuk alisnya 1, 2, and 3 Tadaaa Oke alisnya Perfect ya Saber ya Untuk matanya 1, 2, and 3 Please Oke matanya sayu Untuk hidungnya 1, 2, 3 Nice Untuk pipinya 1, 2, 3 Rahangnya 1, 2, 3 Dagu 1, 2, 3 And next adalah bibirnya 1, 2, 3 Oke sejauh ini Si bapak normal ya Saber ya Untuk bajunya 1, 2, 3 Oh my gosh Kenapa pake baju warnanya Ngojreng gini gak sih Bikin dia keliatan Tambah gendat Bawahannya 1, 2, and Tadaaa Oke Untung celananya Bikin keliatan Agak langsing Bikit ya Untuk sepatunya 1, 2, and 3 Tadaaa Dia jadi kayak Icon McDonald's gak sih Oke Sekarang kita akan Bikin genetik Dari ibu Samantha Dan bapak Isaac Ya Saber ya Apakah anaknya Akan gembil Well Let's go find out And Tadaaa Oh Anaknya Langsing loh Padahal ekspektasi Aku anaknya gembil loh Seriusan Tadinya mau dibikinin Series ya kan Bukan series sih Maksudnya Jam series Apa sih namanya tuh Masinima ya Sabernya Big is beautiful Gitu ceritanya Kita gendutin Karena kita kan Emang gak punya Sims yang Gemblat Sabernya Oke Dari alisnya dulu Kayaknya aku pengen Dia warnanya Hitam sih ya Kayaknya chance deh Saber Oke Matanya itu Ibunya banget gak Karena bapaknya gak gini ya Matanya ya Tapi tetep keliatan Gorgeous Oke Kita Mesti di Otak atik dulu ya Sebentar ya Supaya bikin dia Kelihatan kayak Cewek-cewek lugu Yang suka dibully Gitu Gara-gara dia Gendat Dan pipinya Chubby Padahal Dia chance Aku suka hidungnya Saber Hidungnya cantik banget Gak sih ngeliatnya Aku sih suka ya Ditambah pipi cabinya Terus alisnya juga bagus sih Gak usah dicukur-cukur lagi Pemirsa Matanya kita agak gedein dikit ya Nah gitu Kan jadi keliatan chance ya Oh my gosh Oke Matanya dulu please Matanya kayaknya aku pengen Kayak dia punya mata coklat Yang cantik banget gitu Nah kayak gini bagus Ya guys sih Ini ya kita Keatasin dulu Dikit Like that Oh my gosh Pretty dong Yaudah Lanjut nanti kita pakai Contact lens Pertama-tama Untuk rambutnya Karena aku mau bikin dia Kayak yang Nerd gitu Cewek terbully ya Kita akan cari Model rambut Yang kayaknya Gak banget gitu ya Saber ya Ini bakal rambut yang Leticia please Coba aku pengen Lihat rambut Cewek-cewek culun Yang mana Kira-kira Saber Kayaknya ini gak ya Keliatannya kayak terlalu gaul Gitu loh Ini bikin Diatan bulet Banget gak sih Wait Tuh kan Milih rambut aja Ribet banget ya Kayaknya ini deh Ya ini aja Aku pilih ini Rambutnya Oh iya Lupa kan Gak ditambahin skin Supaya kelihatan Lebih cetar Oh my gosh Dia jadi chance dong Begitu doang Dia jadi cantik banget ya Kayak gini Oh my gosh I love her Suka dong Jadi cantik gak sih Saber Bisa gitu ya Bisa dong Sampai sih yang gak bisa Ya kan Udah lah Aku udah suka ya Dia tuh gak ada kekurangan Apa-apa Dia kayak gitu Gak kelihatan Kayak yang gendet sih ya Ya gak sih Oke Kita cariin dulu Contact lens Yang cocok untuk dia Contact lensnya Harusnya yang sendu-sendu Gimana gitu ya Saber ya Coba kita liatin Kayak gini nih Bagus nih Dia jadi kelihatan kayak sendu Terus teary eye gitu Kayak sedih berair mata gitu Berair mata Tantan sih saya Mohon maaf ya Saber ya Oke Kita Pakain bulu mata itu Is emas 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 Please Is emas banget Terus anaknya tuh Simple banget ya Karena dia tuh Ya nerd gitu Jadi gak mungkin kan Dia ke sekolah Pake make up Yang gimana-gimana Dia mungkin pake yang Kayak gimana Nah ayo Nyari lipen yang Natural nih Tapi kayaknya gak ada yang natural ya Warnanya terang-terang gitu loh Saber Kan jadi si aku bingung ya Mau gak sih Warnanya yang mana Nah ini nih Netral nih Cuman kita Agak gelapan dikit Nah kayak gini Ih cantik dong Gemes Oke Untuk bajunya Kita pilihin baju yang culun Juga buat dia Mungkin yang keliatannya Kayak Oh dia Bakalan suka pake sweater Yang kayak gini Karena apa Dia pilih warna hitam Sweaternya Untuk menutupi Perutnya buncit ya Saber Jadi kan dia gak pede gitu kan Sama tubuhnya Abis kayak gitu Padahal dia tuh Harusnya pede aja Karena big is beautiful ya Terus dia pake celananya Kayak legging Atau jegging gitu Terus Kayak pahanya Gak setimpal gak sih Gak segede badannya Ya gak sih saber Kita gedein dikit Oke Sepatunya udah ya Sabernya kayak gini Udah deh Jadi kan Tuh kayak gini doang dia Simple banget anaknya Di itu tuh namanya Satu dua tiga Namanya Alexis Pierce Kita liat ratenya Satu dua Dua And tiga Di itu tuh orangnya Squamish Dan juga Child of the island Tapi kayaknya gak Gak sesuai Mempersonality dia ya Aku bikin dia gloomy Karena dia pasti Sehari-harinya sedih Abis gitu Anaknya tuh Pemalu ya Saber ya Jadi kita pilih Yang Ada shy gak sih Kayaknya gak ada ya Shy ya Ya ala Dia itu tuh Paranoid anaknya Suaranya gede banget sih Oke Udah ya Saber ya Oke Akhirnya Dia aspirasi hidupnya adalah Ingin dicintai Makanya dia ingin mencari Soulmate Yang mencintai dia Apa adanya Accept her Flows and all Ini harus dibikinin nih Saber PR untuk saya Pemirsa Oke Saber Jadi kayaknya Sampai disini dulu Kita main Random Genetic Challenge Dimana di episode kali ini Kita sudah membuat Si Eneng Big is Beautiful Jadi sekali lagi Kalau kalian suka sama serial ini Jangan lupa untuk like, share, dan comment Antalinya friends Tuh dan nih Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Salam Grasih Kreatif Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.